1 dari 4 pelaku penodongan yang kerap merasakan sopir mobil di jalan lintas Sumatera Palembang, diringkus polisi. Pelaku yang sudah 60 kali beraksi akhirnya dilungkukan petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Ironisnya, pelaku nekat menodong sopir karena ketagihan bermain judi online. Satuan Unit Reskrim Polsek Kertapati Palembang melumpukan seorang raja penodongan yang kerap merasakan sopir yang melintas di jalan lintas Sumatera, Kota Palembang. Pelaku terpaksa dilumpukan petugas karena saat penangkapan mencoba melawan petugas dan melarikan diri. Dari penangkapan pelaku, petugas minta barang bukti 12 senjata tajam jenis pisau dan sepeda motor yang digunakan pelaku setiap kali beraksi. Menurut keterangan petugas, pelaku bersama 3 orang rekannya yang masih dalam pengejaran polisi kerap melakukan pemalakan kepada sopir mobil yang mengangkut barang dan sayuran dari luar kota. Modus yang dilakukan para pelaku yaitu dengan cara pemberhentikan mobil pada malam hari dan langsung menodongkan senjata tajam kepada korban. Pelaku lalu mengambil paksa uang sopir mobil dan handphone milik korban. Tak hanya itu, pelaku juga tak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam jika korban melakukan perlawanan. Dari catatan pihak kepolisian, pelaku sudah 60 kali beraksi dan hasil dari kejahatannya digunakan untuk bermain judi online dan berpesta narkoba. Modusnya para pelaku ini yang kita amankan ini adalah dengan cara menghentikan mobil yang berisi barang atau sayuran dan mendodongkan senjata tajam langsung ke korban, langsung melukai kadang-kadang dan mengambil handphone dan uang dari korban tersebut. Berarti pelaku ini spesialis perampokan mobil ekspedisi atau gimana? Iya, jadi menurut keterangan tersangka yang kita amankan, ada tiga lagi pelaku yang akan kita cari. Mereka ini spesialis melakukan penodongan mobil-mobil bot dan barang. Tersangka ini dengan tiga lagi pelaku lain yang kita sedang kita cari, melakukan penodongan ini lebih kurang 60 kali. Banyak sasar, rencang mana? Mobil plat B, B, A apa? Tanuarnya lo? Iya. Itu dalam satu malam itu bisa berapa kali. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.